selamat sore sahabat rakyat kecil, sahabat on release dan sahabat sepeda-sepeda di Indonesia nah hari ini saya dapat sesuatu hadiah yang spesial dari teman-teman Blora dari subscriber Blora namanya Mas Eko jadi Mas Eko ini saya kenal beliau sudah lama beliau ini dulu pernah menjual kunci dan dinamo waktu itu dengan saya nah kemudian saya tanya Mas Eko punya sepeda apa? dia jawab punya sepeda bergris teman-teman nah sepeda bergris ini menurut saya spesial kenapa? coba nanti kita lihat sebelumnya coba lihat kiriman dari Mas Eko sepeda ini dulunya di rumah Mas Eko seperti apa saksikan ya di sepeda rakyat kecil oke nah sekarang ini penampakan sepeda bergrisnya teman-teman coba dilihat disini sepeda bergrisnya sepeda ini saya katakan spesial kenapa? nah coba dilihat dari sini sebelah sini teman-teman oke kita mulai dari stangnya dulu ya teman-teman mungkin dari beberapa teman-teman pernah menjumpai stang bergris itu keninya lebar ya keninya lebar tulisannya bergris nah ini keninya kecil teman-teman keninya kecil bergris terus kemudian di bagian ini di bagian bautnya bukan baut terbuka teman-teman tapi baut tertutup disininya ya ini baut tertutup dua-duanya teman-teman rem kanan itu untuk depan dan rem kirinya itu untuk belakang aksesoris yang saya pasang adalah belgris topper disininya ya belgris topper biasa yang cukup nyaring menurut saya turun ke bawah di bagian holder holder ini di bagian holder ini teman-teman di bagian holder ini oke kita coba ngomongin tentang holdernya teman-teman nah beberapa kali saya dapat holder itu ada yang bergris itu lubang teman-teman disininya tapi ini holdernya buntu teman-teman nah kalau teman-teman lihat juga di bagian komset di bagian komset ini modelnya mengkotak saya jadi ingat ya bergrisnya ledis yang kapan hari pernah saya bahas itu juga kotak dan di bawahnya juga kotak teman-teman di bawahnya juga mengkotak oke yuk kita coba lihat aksesoris yang menempel berikutnya adalah di bagian lampu lampu saya justru memasang produk wear ke punyanya england yang luar biasa menurut saya coba teman-teman lihat modelnya adalah seperti ini disini ada reflektor mata kucingnya ya jadi kalau nyala dia juga nyala teman-teman di bagian ini ya kacanya juga original polos modelnya seperti ini nah oke turun ke bawah set ramp juga masih original nah yang unik disini teman-teman ada bukti bayar pajak tahun 81 dari kabupaten blura teman-teman ya dari kabupaten blura tahun 81 yang unik kembali disini teman-teman kalau teman-teman lihat ada gambar segitiganya bergris disini ya logonya bergris juga masih tampak nah ini teman-teman saya pertama mengira ini adalah kawat atau seng biasa ternyata tidak teman-teman ada tulisannya juga disini kalau teman-teman coba lihat disini ada tulisannya daerah blura juga teman-teman jadi pemerintah daerah blura jadi ini merek-merek peneng tapi modelnya adalah plat dikalungkan oke dilanjut di bagian ini juga masih terlihat ada transfer mereknya sedikit nah di bagian ini bergris ini ada beberapa bergris itu yang tutup tidak ada tutup undaknya teman-teman jadi langsung ini tapi menurut saya saya tidak tahu ini yang ori atau seperti apa saya tidak tahu nanti teman-teman kalau tahu bisa komen ya teman-teman bisa komen saja di kolom komentar nah ini ada tutup forknya chrome terus biasanya di bagian sininya ada tertuliskan RO10 teman-teman ya itu ya itu ada tulisannya ada tulisannya RO10 tidak seberapa jelas turun ke bawah yang unik ini teman-teman nah yang unik bagi pecinta bergris pasti hafal logo ini ya dinamanya juga bergris putarannya cukup lancar turun ke bawah hoopnya itu yang setahu saya original bergris seperti ini teman-teman ya hoopnya seperti ini jadi disininya mengkotak seperti ini terus bulat seperti ini ya teman-teman ya oke di bagian velg velg ini saya enggak tahu original atau tidak tapi yang saya tahu ada tulisannya seperti ini teman-teman nah jadi interim atau apa saya enggak tahu tapi ada tulisannya itu velgnya mentul jadi ini velgnya mentul coba dilihat di bagian ini kalau saya sertakan jari maka lebih teman-teman maka dia lubangnya adalah 32 gak usah dihitung ya pasti tahu yang menjadi ciri berikutnya dari sepeda bergris adalah ini teman-teman terdapat seperti parit di bagian selebornya jadi ada ada paritnya di bagian ini sampai dengan belakang teman-teman sampai dengan belakang ini sayapnya seperti ini saya rasa ini juga masih original sayapnya sayap originalnya di bagian keling-kelingnya juga masih original teman-teman jadi ini masih ada kelingnya dua belum pernah gantian ya belum pernah diganti baut oke ada anak pompanya disini tapi uniknya di bagian bawah enggak ada teman-teman di bagian bawah enggak ada polos ya di bagian bawah polos ada kemungkinan mungkin di bagian ini ya ketutup ketutup katangkas ini ya saya enggak tahu entah itu dipotong di lubangnya atau seperti apa saya enggak tahu tapi disini sampai sini polos ya teman-teman ya yuk lanjut oke dilihat dari framenya ini adalah frame paralel modelnya ya frame paralel tapi tidak seutuhnya paralel teman-teman dari atas ini membesar dari atas ini membesar terus kemudian turun ke bawah semakin mengecil teman-teman yuk kita ulas oke kita masuk ke bagian piringan teman-teman ada yang unik disini teman-teman piringannya adalah modelnya seperti ini coba dilihat logonya disini teman-teman terdapat logo bergris di bagian engkolnya jadi ada logo bergris G3 disini ya teman-teman ada logo bergris G3 katangkasnya juga cukup menarik ya putarannya cukup lancar kalau pedal ini pedal baharu ya sepertinya si pedal simwa pedalnya pedal simwa betul ya pedalnya pedal biasa oke next katangkas cukup tebal ya katangkasnya cukup tebal ada lubang olinya juga ada lubang oli disini katangkasnya cukup tebal warnanya juga hitam sama senada kenapa saya memilih untuk beli sepeda ini karena warnanya itu tidak jomplang teman-teman jadi kan biasanya ada yang ininya hitam terus ininya warnanya sudah karatan nah ini kalau teman-teman lihat hampir sama senada itu yang saya suka ya teman-teman jadi tidak bangunan sepeda itu asli dari sananya tidak bangun teman-teman di bagian ini ada klem modelnya seperti ini klem dari kuningan ya klem kuningannya cukup menarik next kalau teman-teman lihat sepeda ini awalnya sadelnya adalah dikasih sadel laki-laki teman-teman tapi sama saya saya ganti sadelnya perempuan karena gak cocok ya sepedanya wandu tapi sadelnya laki-laki jadi saya ganti ini ada pengair dompetnya di belakang modelnya pairnya 3 pairnya ada 3 bandarnya ada 2 nah ini serinya teman-teman serinya adalah H53320 oke itu serinya teman-teman ya H53220 nah yang unik disini teman-teman ada tempelan-tempelan ya setelah ini kita bahas ya ini tempelannya apa aja gitu ya tempelan dari mulai yang bawah disini bertuliskan kabupaten dati 2 blora teman-teman 97 ya terus kemudian di atasnya juga tertulis pemenda kabupaten blora teman-teman di atasnya kembali di atasnya kembali juga sama ya dati 2 blora di atasnya kembali juga sama ya teman-teman dati 2 blora jadi banyak banget stiker-stiker yang nempel disini teman-teman jadi banyak banget stiker-stiker yang nempel disini karena sepeda ini taat pajak ya saya ulangi sepeda ini taat pajak teman-teman ya pedanya taat pajak oke teman-teman Dan sebetulnya saya itu cukup jarang teman-teman Memiliki sepeda dengan saya kasih tas-tas seperti ini Hampir gak pernah ya Hampir gak pernah Tapi waktu saya lihat sepeda ini Dan waktu saya gunakan keliling-keliling Kayaknya saya butuh untuk bawa minuman teman-teman Jadi saya butuh untuk bawa minuman Disini gak sembarangan ya teman-teman ya Ini merknya adalah gasoti Ya gasoti Kalau teman-teman cari gasoti bag Di internet Harganya luar biasa teman-teman Ini gasoti juga ya Ini tasoti juga ya Ini juga tasoti Dengan dalamnya juga cukup utuh teman-teman Dalamnya ya Jadi dalamnya cukup utuh Nah Semuanya tasoti ya Semuanya tasoti Semuanya tasoti ya Jadi keren banget Saya pasang ini kenapa? Supaya bawa minuman bisa teman-teman Oke di bagian selebor belakang juga Coba teman-teman lihat Ada ini ya teman-teman Saya mengira pertamanya itu adalah Ini kotoran teman-teman Terus ternyata waktu saya lihat Sepeda-sepeda bergers yang lain Ternyata Ini itu adalah Logo simbol segitiganya bergers teman-teman Yang disini ya Stopanya spaninga Ini bawaan dari bergers Setiap saya menjumpai bergers Biasanya stopanya seperti ini teman-teman Yang edisi ini ya Model wandu seperti ini Ini pasti Stopanya spaninga seperti ini Tapi ini tutupnya hilang ya teman-teman Tutupnya hilang Saya tidak tahu kemana Tapi tutupnya hilang Oke kalau teman-teman lihat disini Ada tulisannya spaninga Gitu ya Spaninga disini ya Nah bautnya ini juga Baut original teman-teman Baut original Modelnya seperti ini Belum pernah gantian ya Belum pernah gantian selebor bergers Dirinya seperti ini Agak menculut sedikit ya Next berikutnya Kalau teman-teman Membeli sebuah boncengan Tip saya adalah Yang pertama dicek adalah ininya teman-teman Keling-kelingnya ini ya Ini namanya keling teman-teman Ya keling-keling ini biasanya Diganti sama baut Jadi teman-teman harus Cek dulu Cek terlebih dahulu Kira-kira kelingnya original Karena kalau kelingnya sudah tidak original Berarti pernah Dipasangin bawah Bagian bawah juga keling Teman-teman Coba dilihat keling bagian bawahnya Dan di bagian hub belakang Juga ini modelnya adalah originalnya Modelnya seperti ini Kotor banget ya Warnanya hitam Kotor banget Terus kemudian Boncengan koba Boncengan koba ini harusnya ada Seperti ininya ya teman-teman Tapi tidak ada Saya copot Boncenganya koba Ya Koba itu kalau kata orang Jawa Artinya adalah kuat Ora bisa ambiuk Teman-teman Artinya adalah Kuat tidak bisa roboh Gitu ya Kata orang Jawa Ya Slebornya Juga masih Halus Ya Masih halus Terus kemudian Coba dilihat Ketengkesnya Ketengkes Baut-baut Juga masih original Bautnya main semua Original Rem-remnya juga masih original Turun ke bawah Di mereknya juga ini Ini oil bed Itu ya Ada mereknya oil bed Ya itu ya Oil bed Dan juga Klem-klemnya Original semua Klem-klemnya original Yang tidak original Ini teman-teman Saya tunjukkan yang original Ini As tengahnya tidak original Nah Kalau teman-teman lihat As tengahnya tidak original ini Biasanya akan berpengaruh Terhadap Konstruksinya teman-teman Jadi Oblak Nah Agak oblak seperti ini ya Agak oblak seperti ini Ya Dan cirinya lagi Kalau as tidak original Biasanya agak terlalu panjang ini ya Ya Tapi tidak apa-apa Nanti kalau seandainya ada Kita coba belikan Teman-teman Kalau tadi Engkol kanannya original Disini coba teman-teman lihat Engkol kirinya juga original Teman-teman Engkol kirinya Ada logo segitiganya Logo dari bergris Oke Original teman-teman Ini kawat remnya Nah ini agak nekuk ya Saya tidak tahu ini kenapa Agak nekuk Agak nekuknya kenapa Saya tidak tahu Tapi biasanya Karena dia terlalu panjang ya Sehingga Dia ditekuk sedikit Yuk Yang original berikutnya Ini teman-teman Struktur rem Ada tulisannya AWI Germany Ya Struktur remnya adalah AWI Germany Itu teman-teman Oke 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 Kalau teman-teman lihat Bautnya disini juga original Teman-teman Kalau ciri baut original itu Bukan segi 6 Tapi bulat disini ya Dan disini biasanya Ada noknya disini Ada lebihannya Untuk ngunci Antara supitan belakang Dengan frame Terus kemudian Di bagian Ini seat post Ini juga buntu teman-teman Kalau teman-teman lihat disitu Dia buntu teman-teman ya Modelnya Tidak berlubang Tapi buntu Oke Oke teman-teman Itu tadi Penampakan sepeda berger saya Yang menurut saya Sebetulnya sih Bukan original full ya Karena ada beberapa item Yang memang Spare parknya Tidak original Nah namun Sepeda berger ini Spesialnya adalah Terdapat banyak peneng Teman-teman Terdapat banyak peneng Di bagian-bagian sepedanya Peneng itu apa? Peneng itu adalah Bukti bayar pajak Pada zamannya Ya Jadi tertempel semuanya Rapi dan bertuliskan Kabupaten Blura Teman-teman Keren ya Keren Oke Pesan saya yang terakhir Yaitu Ingat Cintai sepeda anda semuanya Yang paling penting itu Sepedaannya Teman-teman Bukan sepedanya Saksikan terus Sepeda Rade Kecil Jangan lupa like Share Dan subscribe Di channelnya Sepeda Rade Kecil Thank you semuanya Jangan lupa like Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax